Oke, sekarang kita akan coba membahas tentang directional derivatives Derivatives kepada suatu direction atau arah tertentu Kita sudah mempelajari bahwa WXY adalah sebuah fungsi yang memiliki input X dan Y Maka kita bisa menghitung partial derivativesnya adalah partial W terhadap X dan partial W terhadap Y Dan ini adalah derivatives kepada arah IJ Bagaimana jika kita ingin mengarahkan ini kepada arah yang lain yaitu arah U Dan U ini adalah sebuah unit vector Apakah nilainya berubah, fungsinya berubah? Kita akan coba lihat Sekarang kita memiliki sebuah fungsi W seperti ini Dan di sini ada sebuah vector U di bawah sini dan ini berawal dari titik X, Y Kita bisa menggambarkan ini dengan sebuah parametrics equation yaitu R terhadap S Kenapa tidak terhadap T? Ya karena ini ada suatu convention yang mungkin nanti akan jelaskan lebih detail Dan DR terhadap DS ini kita anggap sebagai vector U Nah dengan cara ini bisakah kita menemukan DW per DS Dan kita bisa melihat bahwa R ini bergerak di sini dengan suatu kecepatan tertentu Dan kita memparameterisasi sepanjang garis Maka ini adalah membentuk sebuah arc length Panjang arc Dan karena ini garis lurus maka ini adalah distance long line Jadi jarak sepanjang garis tersebut Dan kita bisa menyelesaikan ini menggunakan aturan rantai Jadi kita bisa berangkat dari satu titik Lalu bergerak tertentu Dan arahnya sudah diberikan bahwa adalah arahnya sebesar U Atau arahnya sesuai U Maka apa derivatif ke arah tersebut? Nah jika kita masih ingat ya Ini persamaan parametrics di materi 1C itu Jika U sama dengan A B Maka XS atau titik nantinya begitu XS Itu sama dengan X0 titik awal ditambah A dikalikan dengan S Dan YS itu sama dengan Y0 ditambah B dikalikan dengan suatu nilai S Nah kita sudah memiliki persamaan XS dan YSnya ini Lalu kita plug in ke fungsi W Nah pertanyaan berikutnya Berapa DW per DS? Maka dari ini Karena ini tadi sepanjang A B ini Maka kita bisa mendefinisikan dalam bentuk notasi seperti ini DW per DS U ini artinya directional derivatives in direction of U Jadi DW per DS Directional derivative DW per DS Ke arah U Oke kita bisa mencoba suatu animasi Ya disini Ya misalnya ada sebuah fungsi seperti ini Ini adalah fungsi Ini adalah Faktor U nya Ya Ini adalah Faktor U Dan ini adalah gradient nya Ini di titik X0 Y0 Kita bisa lihat Perpadanannya disini adalah titik Di grafiknya Dan dia memiliki suatu Gradien Oke Nah kita bisa melihat Arahnya kemana Begitu Kita bisa coba putar Misalnya kita mau Titiknya bisa bergeser juga Misalnya kita geser kesini Ya kita Seperti bisa membuat suatu slice Ya seperti ini Lalu kita lihat kemiringan yang terbentuk Di garisnya Yang titik potong Yang garis Garis potong ya Antara Bidang biru Dengan bidang yang hijau ini Lalu disini ada Gradien nya Ya Ada gradient nya Kita bisa Belokan Begitu Nah tentu nanti titik potongnya Juga berbeda Oke Nah Nanti kita akan menemukan Hasil ini adalah Min 2 Kenapa min 2 Kita bisa lihat Bahwa ini gradientnya Ini arahnya ke atas Tapi kalau searah U Ininya adalah Berbalik arah Jadi faktornya Berbalik arah Nilainya adalah Min 1 per 2 Artinya Ketika ke arah U Maka nilai W Itu akan Berkurang Sebesar Min 1 per 2 Begitu ya Tapi beda ceritanya Ketika Misalnya arahnya Seperti ini Nah nilainya adalah 0,52 Artinya apa? Artinya Ketika bergerak Searah U Satu titik bergerak Searah U Maka Nilai W nya itu Akan Meningkat Sebesar 0,52 Seperti itu Oke Nah ini adalah Visualisasi dari Partial Derivatives Oke Coba saya Ini rotasi Arahnya Seperti ini Mungkin bisa ya Baik Stop Oke Oke Nah disini Sekali lagi Ini adalah U Ini titik X0 Y0 Dan ini adalah Gradiennya Begitu Gradien pada titik ini Lalu Nanti kita bisa melihat Berapa nilai Directional Derivatives Ke arah U Begitu Karena kita bisa melihat Ini ke arah U Ini U Ya Nanti bisa Ada sebandingnya Oke Ya Maka Turun DW per DSU Ini Tadi bagaimana kita menyebutnya Directional Derivatives In Direction of U Directional Derivative Ke arah U Adalah Slope of slice Of graph By a vertical plane Yang sejajar U Ya Coba kalau kita lihat Tadi Slope Ya Ini slope-nya Slope of line Begitu Slope of line Dari Dari apa Slope of slice Of graph By a vertical plane U Slice of graph Ya Kita bisa lihat tadi Padanannya adalah Slice of graph By By vertical line Ini Ini ada vertical line Maka ini akan membentuk Sebuah Grafik Begitu ya Ini grafik ini Lalu di titik itu Ada slope-nya Nah inilah Yang kita anggap Sebagai Directional Derivative Terhadap U Oke Directional Derivative Terhadap U Oke Nah dengan chain rule Maka implikasinya bagaimana DW per DS Itu sama dengan Gradient W Didotkan DR Per DS Ya Kenapa? Karena Disini Delta W Ini Delta W Ini Ada Fungsi R-nya Begitu ya Kita bisa Pecah Terhadap Sehingga kita bisa Dotkan dengan DR per DS Dan kita tadi Kembali lagi Bahwa Ini adalah Sudah kita pelajar ya Sebelumnya Dan Delta W ini Dan ini DR per DS ini Sama dengan U Kita kembali ke sini DR per DS Itu Adalah Sama dengan U Ya maka Artinya apa? Ya jadi Ujung-ujungnya adalah Gradient W Didotkan dengan U Itulah nilai dari Directional Derivatives Arah U Yang ini Harap ingat lagi Begitu Di slide Ini Di slide 923 Sudah dibahas ya Bahwa DW per DT WX DX per DT WY DY per DT WZ Nah ini Diganti menjadi Ininya Menjadi Gradient W Yang ini Ini Menjadi DR Per DT Kenapa ini DR per DT Karena XYZ Bisa diilustrasikan Dengan XT Nah tadi Kembali lagi Ke slide yang tadi Nah ini juga XY nya Karena tadi kan Fungsinya WXY XY nya bisa Difungsikan terhadap S Maka Kita bisa Membuat DR per DS Ya Kita bisa buat DR per DS Oke Nah tadi Kembali ke sini Bahwa dia Akhirnya Membentuk Gradient W Didotkan Dengan U Dan Oke ini DW per DS Direktional Dari relatif Terhadap U Sama dengan Gradient W Dot U Ini Sebagai Ingat Ini kita Ingat betul Bahwa ini Akhirnya Kalau dot product Ini adalah Komponen dari Gradient W Yang ke arah U Sebagai contoh DW per DS Terhadap Arah I Itu adalah Gradient W Didotkan Dengan I Yang maka Artinya Sama dengan Turunan Parsial W Terhadap Turunan Parsial X Kenapa Bisa Seperti itu Ya kita Ingat kembali Bahwa Gradient W Itu kan Sama dengan W X Dan W Y Begitu Didotkan Dengan Dengan I I itu kan 1 0 Sehingga W X Ditambah W Y Kali 0 0 Sama Akhirnya W X Dan W X Ini adalah Apa Turunan W terhadap X Jadinya DW Per DX Seperti itu Oke Nah ini Penjelasannya Begitu Arahnya Kalau terhadap J Jadinya Turunan W terhadap Nah kalau ini Arahnya Terhadap U Begitu Nah Geometrically DW per DS Terhadap U Turunan Direktional Direktif Terhadap U Tadi adalah Gradient W didotkan Dengan U Kita ingat Rumus Rumus Dot Itu adalah Panjang Vektor Gradient Panjang Vektor Ini Dikalikan Sudut Antara Ini Dan Ini Jadi Panjang Vektor Gradient W Dikalikan Panjang Vektor U Dikalikan Cos Theta Nah kalau kita bicara Nilai Thetanya Dia Bervariasi Tapi kita akan menemukan Bahwa dia akan mencapai Maksimal Ketika nilainya 1 Kenapa? Karena cos Theta Nilainya itu adalah Antara 1 Dan Min 1 Seperti itu Dan Dia akan maksimal Ketika 1 Maka ketika cos Thetanya sama dengan 1 Yaitu ketika apa? Cos berapa yang hasilnya 1? Adalah ketika Nilai Thetanya itu sama dengan 0 Ini ya Ketika theta sama dengan 0 Yang artinya Arah U Itu sama dengan Arah Gradient W Seperti itu ya Arah U Sama dengan Arah gradient W Maka itu akan mendapatkan Direktional derivative Yang maksimal Sehingga nanti hasilnya ya Tinggal Ini Dikalikan dengan Ini Ini dikalikan 1 Begitu ya Oke Selanjutnya Direktional Dari Gradient W Sama dengan Direktional Of Vestice Increase Of W Direktional Of Arah dari Gradient W Adalah Arah Peningkatan Tercepat Untuk Nilai W Dan Maka Grad Maka kita akan bisa mendapatkan Bahwa panjang Vektor Gradient Gradient W ini Adalah Direktional derivative Terhadap Terhadap U Ketika arahnya Searah dengan W Ini Begitu Ya Itu akan nilainya Ini akan ketika U nya Arahnya adalah Searah Gradient W Maka Nilainya itu akan sama dengan Panjang Gradient W Selanjutnya Direktional derivative W terhadap S Direktional derivative W terhadap U Ketika cos theta nya Sama dengan Min 1 Berarti U nya itu Di arah yang Berlawanan dengan Gradient W Jadi theta nya 180 derajat Artinya yang Gradient W nya Kesini Begitu Arahnya Sedangkan Yang U nya Kesini Bisa dikatakan Seperti itu 180 derajat Sehingga ini Membentuk sudut 180 derajat Tapi ketika Cos theta 0 Ketika cos theta Sama dengan 0 Artinya ini adalah Tegak lurus Artinya U Ini Tangent to Level Oke Tangent to Level Jadi sudutnya adalah 90 derajat Seperti itu Baik Ini adalah Directional derivative Sebagai wawasan Silahkan Bisa untuk Dipelajari lebih lanjut Dengan beberapa contoh Oke Dan kita bisa melihat Tadi visualisasinya Sekali lagi Seperti ini Ini adalah Vector U nya Yang merah Kemudian Yang ini adalah Gradient nya Begitu Yang Gradient Untuk arah ini Nanti bisa kita Putar ya Arahnya Angle nya Bisa kita putar Oke Angle nya Bisa kita putar Seperti ini Dan Nilai nya adalah 1,16 Artinya Ketika di arah Seperti ini Maka nilai W nya itu Akan meningkat Sebesar 1,16 Seperti itu ya Kalau balik arah Bagaimana Kalau balik arah Berarti kan sudutnya Kebalikannya Sebalikannya Nah Searahnya ke sini Padahal gradient nya Kesana Jadi Ketika Searah U Maka Nilai W nya Akan turun Karena akan Malah turun Karena ini nilainya Mengecil Jadi maka nilai Ini nya negatif Oke Seperti itu